Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Ahbabul Mukhtar Official Dan kali ini Ahbabul Mukhtar ada di program yang spesial Tayangan yang spesial program perdana yang kami beri nama Program Qaddamah Yaitu kosidah dan makna Acara ini kami buat bertujuan untuk mengenalkan Tentang bagaimana makna-makna Atau bait-bait yang terselip di dalam kosidah tersebut Mendalami tentang bagaimana lautan hikmah Mutiara-mutiara hikmah dan makna-makna yang tersirat di dalamnya Agar kita selain kita mendengar menghafal daripada kosidah tersebut Kita juga memahami bagaimana makna-makna yang ada di dalam kosidah tersebut Supaya ketika kita mendengar lebih masuk ke dalam relung hati kita Dan di dalam episode yang spesial ini karena ini adalah episode yang perdana Episode pertama kita mengundang narasumber kita yang luar biasa guru kita semua Yaitu Habib Saleh bin Ali Al-Kahf Assalamualaikum Habib Apa kabar Habib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin bisa dijelaskan kepada para pemirsa Apa itu makna daripada kosidah itu sendiri Pertama-tama untuk permasalahan kosidah itu sendiri apa maknanya Sebenarnya kata kosidah ini Itu biasanya bagi orang Arab Atau sebegian orang Arab Itu memiliki makna tersendiri yang berhubungan dengan syair Atau puisi dalam sastra Arab Atau kesusastraan Arab Puisi kosidah ini Kalau mau maknanya disamakan dengan yang disana Itu biasanya terdiri dari syair Atau bait-bait puisi Arab Yang berjumlah maksimal atau minimal Maaf, minimal 10 bait 10 bait itu baru disebut dengan kosidah Kalau sebelumnya atau secara umum Itu biasa bilangnya cuma syair saja Atau syairlah bahasa Indonesia Tapi di masyarakat kita Indonesia Kata kosidah sendiri itu sudah menjadi sebuah istilah khusus Yang biasanya disebut atau dimutlakan dengan satu istilah Yang mana syair-syair puisi bahasa Arab Kemudian didendangkan dengan lagu Menjadilah kosidah Atau sebagian orang menyebutnya Gasidah Sebenarnya tidak ada masalah diantara kosidah atau gasidah Karena itu hanya pengucapan saja Atau bisa dibilang dialek Masyarakat Yaman Atau para habaib yang ada di Indonesia Biasanya Karena mereka keturunan dari Yaman Mereka menyebut Huruf kaf Itu dengan huruf Dengan ga Menyebutnya itu ga Atau bisa dibilang Itu yang disebut dengan namanya Kaf Ya bisa Disebut kaf Ya bisa Ketika mengucap kaf Dengan gaaf Sehingga kasidah Menjadi gasidah Bahkan Ibn Khaldun sendiri Salah seorang sejarawan Al-Imam Ibn Khaldun Sejarawan Muslim Mengatakan bahwa Gaf Adalah Kaf Nah ahlul bayt Rasulullah Salah alaih wassalam Mungkin sedikit itu bisa Cukup Jelaskan Sekarang kami penasaran Habib Di media sosial Banyak Pertanyaan-pertanyaan Yang sering kita baca disitu Kaitan dengan kosidah ini Apakah kosidah ini Ada Di zaman Nabi kita Muhammad Salah alaih wassalam Allah mas alaih wassalam Sepertinya itu Kita perlu mendapatkan penjelasan Habib Fadhal habib Sebenarnya Untuk Permasalahan Syair secara umum Yaitu Atau bisa dibilang Puisi Arab Itu adalah Hal yang sangat identik Dengan Bangsa Arab Khususnya di zaman Rasulullah Salah alaih wassalam Di saat itu Sastra Arab Berbentuk syair Adalah Satu hal Yang sangat Diunggul-unggulkan Bagi bangsa Arab Di saat itu Jadi Syair Di waktu itu Kalau bisa Diistilahkan ke zaman sekarang Dimisalkan Itu sebagaimana Sosial media Zaman sekarang Ya Ustaz Abdul Gadir Sebagaimana Sosial media Zaman sekarang Untuk Menyebarkan berita Atau Menceritakan sesuatu Itu mereka Menggunakan syair Menggunakan Puisi Untuk Permasalahan Dendang Atau lagu Kalau ditanya Ada atau tidak Di zaman dulu Zaman Rasulullah Salah alaih wassalam Jawabannya adalah Ada Bahkan Biasanya Para budak-budak Milik orang Arab Itu Beberapa dari mereka Memang diperintah Oleh tuannya Khusus untuk Menyanyikan Puisi-puisi Arab Tersebut Dalam bentuk Qasidah Dalam bentuk Nyanyian Lalu Bagaimana Hukumnya Mungkin ada Sebagian yang bertanya Seperti itu Hukumnya Hukumnya Ulama tentu Ada khilaf Di permasahan ini Kan tetapi Untuk Hukum Secara Asalnya Itu Ibaha Mubah boleh Dengan dalil Bahwa Suatu ketika Di Rumah Sayyidah Aisyah Radiyallahu ta'ala Anha Itu rumah Rasulullah Salah alaih wassalam Disitu Sayyidah Aisyah Memiliki Mendapati Atau Hadir Di dalam rumahnya Di waktu Ada dua orang Wanita ansar Wanita ansar Yaitu wanita asli Penduduk Madinah Itu mereka berdua Seorang muslim Seorang sahabiah Mereka Mendendangkan syair-syair Atau puisi-puisi Yang berisi Tentang Kebahagiaan mereka Di hari Hari raya Hari lebaran Ketika itu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq Mendengar suara Nyanyian itu Dari rumah Sayyidah Aisyah Yang notabene Adalah putrinya sendiri Kemudian Sayyiduna Abu Bakar pun Semacam ada Karena Kecemburuan beliau Atas rumah Rasulullah Beliau menganggap Ini adalah rumah Yang suci Sehingga Bagaimana Kok ada Suara-suara Seperti ini Sayyiduna Abu Bakar Maka biarkan Maka biarkanlah mereka Biarkanlah mereka Bersenang-senang Itu untuk hukum Asalnya Disitu Boleh Lalu yang dilarang Disini yang bagaimana Yang dilarang Apabila Nyanyian-nyanyian itu Sudah identik Dengan yang namanya Kemaksiatan Misal Perempuan Yang membuka Auratnya Atau yang Dinyanyikan Bukan berisi Tentang Atau isinya Tentang sesuatu Yang berbau Pornografi Atau nyanyian-nyanyian Yang mana disitu Didendangkan bersama Alat-alat Musik Plus Khamer Atau minuman keras Bahagata Mungkin Sedikit itu Itu yang masih Yang masih Yang diharamkan oleh Para Para ulama Tadi dikatakan Habib bahwa Disana Bahkan sampai Para Buddha Itu Juga Diperintahkan oleh Tuhannya Membuat syair Dan lain sebagainya Berarti Di zaman Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Ada Sahabat yang Ahli Mengarang Kosidah Itu sendiri ya Habib Tentu ada Nah Pertanyaannya Mungkin bisa disampaikan Disini Para pemirsa Mungkin penasaran Siapa Kiranya Sahabat ini Yang ahli Mengarang Kosidah Kemudian Apakah Kosidah tersebut Didengar langsung Oleh Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Para penyair-penyair Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Atau Suara Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Itu ada banyak Dan yang paling Afzal Yang paling Mulia Di antara mereka Paling terkenal Adalah Sayyiduna Hassan Ibn Thabit Suatu ketika Sayyiduna Hassan Ibn Thabit Ini pernah Membacakan Syair Di masjid Kejadian ini Setelah Rasulullah Wafat Di zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab Sayyidina Hassan Membacakan Kasidahnya Tadi Atau Kasidah Atau Syairnya Di masjid Setelah itu Sayyidina Umar Lewat Melihat Sayyidina Hassan Sedang Merapal Kasidahnya Mengucap Kasidahnya Di dalam masjid Ketika itu Sayyidina Umar Melihat Sayyidina Hassan Dengan pandangan Seakan-akan Ingkar Tentu ini Seperti yang kita Bahas tadi Yang di awal Sayyidina Abu Bakar Ingkarnya Para sahabat ini Kepada sahabat yang lain Bukan berarti Ingkar dengan Mengklaim Atau Mengkafirkan Atau Membitahkan Para sahabat Penyair ini Bukan Tapi Ingkarnya Mereka-mereka ini Karena Ghirah Atau Rasa Cemburu Cemburu mereka Terhadap Agama Atau Rasa Warak Kehatian Mereka Terkadang itu Sayyidina Umar Melihat Sayyidina Hassan Dengan pandangan Yang Seakan-akan Mengingkari Ketika Ketika melihat Hal itu Sayyidina Hassan Berkata Kepada Sayyidina Umar Ya Umar Wallahi Aku Sesungguhnya Pernah Berkesidah Di sini Pernah Berinsyad Atau Bersyair Di sini Yang mana Di dalam Masjid ini Di dalam Masjid ini Ada yang Lebih mulia Dari dirimu Siapa Yaitu Rasulullah Sallallahu Yang ini Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Membolehkan Bahkan Mengikrar Atau Membiarkan Sayyidina Hassan Bin Thabit Untuk Berkesidah Di dalam Masjid Dan juga Kasidah Sayyidina Hassan Bin Thabit Kebanyakan adalah Kasidah pujian Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Dan juga Membela Islam Kasidah yang Membela Islam Sudah kita bahas Tadi bahwa Zaman dulu itu Syair itu Seperti Sosial Media Zaman sekarang Jadi mungkin Saling jawab Saring kirim Artikel Saring kirim Debat Atau Ya Seperti yang Perlakuan netizen Seperti itu Zaman dulu itu Seperti itu Ada yang Menghina Islam Dengan syairnya Dijawab pula Oleh Zainal Hassan Bin Thabit Dengan syairnya Hingga Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Selalu Mendoakan Zainal Hassan Bin Thabit Bahkan beliau Bilang bahwa Ruhul Kudus Ma'ak Jadi Malaikat Zibril Itu bersamamu Ketika engkau Mengucap syair Itu mulianya Zainal Hassan Bin Thabit Radiyallahu Ta'ala Alhamdulillah Cukup jelas Habib Penjelasannya Bisa kita tarik Kesimpulan Bahwasannya Ternyata Qasidah itu Sudah ada Dari masa Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Dan bahkan Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Memberikan izin Bahkan tadi Dikatakan Mendoakan Zainal Hassan Bin Thabit Yang mana ini Memperjelas Bagi kita semua Bahwasannya Qasidah itu Diperbolehkan Dan sudah ada Di masa Rasulullah Pemirsa Yang ada di rumah Sekarang kita Break sebentar Dan kita akan Menikmati Daripada Lantunan Qasidah Dari Ahbabul Mukhtar Qasidah Yang berjudul Hayya Masakum Allah 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 Allah, 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 Muhammad, Rasulullah Ayya masa'kum asa ma'kum lana'a shi khabar Taha'ya bih riohoa huna wa sadauna wa sora Ayya masa'kum asa ma'kum lana'a shi khabar Taha'ya bih riohoa huna wa sadauna wa sora Taha'kum lana'a shi khabar ni minna'a ya tibu sahar Allah tajli ani'l galbi'l'azide'l'kadhar Allah, 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 Allah Allah, 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 Allah Terima kasih telah menonton 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 Semua kemudian Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Kumpulan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Namun Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton